Di USG ginjal gua ga ada Ginjalnya ga ada tuh maksudnya gimana? Ga gede? Gak Kalo lu sakit ginjal Itu cuman ginjal lu yang sakit coy Hidup lu ga sakit Dan lu tuh cuman gagal ginjal Lu ga gagal-gagal hidup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita kedatangan tamu Dari kejauhan sana Dia dateng kesini pake pasport Eh pasport, ini gua udah ngasih space disini Nanti dia akan duduk kesini sosoknya ya Akan kita panggil dulu dari dunia lain ini ya Mari kita summitnya Dengan gegam kepinta Mariska Aulia Baginya yayang aka nyonyur Terus 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 Aaaaaaay Kalo kalian udah nonton dari awal Dia ini yang ikutan challenge Apa lu ya? Banyak banget lah Apa pilus? Eh bukan sumpit Terus makan apa lagi ya? Banyak ya Sama yang waktu kuliah, waktu skripsi Kalo kalian udah ngikutin dari jaman-jamannya skripsi gue Ini udah ada makhluk ini Mie ngomong-ngomong gue kayaknya lebih tinggi dari lu deh Emang iya Jadi hari ini kita akan storytelling Jadi pengalaman dari beliau ya Si bunda Jadi teman gue ini Mengidap kelainan otak Mereka abis ya Mereka abis ya Yaitu punya kelainan di ginjalnya Jadi kalo kalian punya pengalaman seperti itu Dia semoga bisa menginspirasi dan memberikan semangat lebih untuk kalian Oke? So dari awalnya deh Kita cerita dari awalnya Pertama kali lu tau lu berginjal satu Enggak, sebenernya dua Ini sambil gue dandani nih ya, jadi biar gak bosen Ini kalo kamera gue mati-matian jangan khawatir ya Ini mata gak boleh ya? Iya Mata gak boleh ya teman-teman Ntar ada ceritanya Ntar ada ceritanya dibalik Kenapa mata gue gak boleh dewa apa ini Elah silahkan diceritakan dari awalnya lu Awal gue sakit ya? Awal gue sakit itu pas gue ulang tahun Jeng, 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 jeng Jeng, jeng, jeng Gua dapet berita dari dokter itu kayak Wah ini harus langsung cuci darah Bentar, lu kan ulang tahun Gua ulang tahun ke-24 Gua tuh ceritanya sambil di dandani nih ya tahun-tahun Teman-teman Pemirsa Pemirsa silet Gila tuh golok, golok Gua tuh ceritanya gue yang dulu kerjaan Sekitaran setahun Terus gue tuh outing kantor ke Bandung Outbound lah Iya Gak outbound juga Pulau tanggal 2 Mei Terus tanggal 3 Mei tuh gue sakit Kayak gak enak badan Terus Sampai akhirnya gue tuh ke UGD Di UGD gue dibilang gue lupus Gue lupus Yang lu rasain apa? Baden gue udah sakit Terus gue mual-mual Terus nyokap gue tuh mikir kayak Wah anak perawan abis pergi jalan-jalan Mual-mual Jangan-jangan ada yang Jangan lakukan gue semua anak muda Dari gitu gue ke UGD tanggal 3 Terus tanggal Dibilang gue lupus Gue kayak Lupus tuh kayak gimana sih? Lupus tuh Penyakit kayak autoimun gitu Kayaknya ya Dokternya tuh Namanya Prof Parlin di Rumah Sakit Siloam Karawaci Bilang Ini tuh udah harus Udah harus cuci darah Tiba-tiba tuh ya Tiba-tiba gitu loh Lu rasain ya Lu lagi ulang tahun Terus lu lagi umur 24 Umur ke 24 tahun Lagi asik-asiknya buat kenaya Iya lu lagi senang-senangnya sama temen-temen Lu baru ngerasain gimana Ngerasain kerja tiba-tiba lu sakit Gue cuma bisa diem aja Gue tuh kayak Oh iya iya gue sakit gitu Terus gue belum ada bayangan cuci darah atau apa tuh Gue belum ada bayangan Pokoknya yang gue tau Kalo orang cuci darah pasti bakalan cepet mati Beneran itu beneran gue cuma tau kayak gitu doang Padahal kan yang namanya Ini mah umur mah Allah yang megang Tapi keluarga gue gak terima Masa sih anak semuda ini tiba-tiba sudah cuci darah Terus gue keren tuh yang bilang Ini demi kelangsungan hidup Ini demi kelangsungan hidup anak ibu Udah akhirnya gue gak terima lah Gue keluar lah dari rumah sakit itu tanpa dicuci darah Sampai akhirnya September Bulan September awal Gue itu udah bener-bener gak bisa kontrol diri gue Jadi tuh gue sakit Mei Terus gue sampe September itu Itu gue bener-bener bayar ibarat ya Lu tong sampah, lu buang sampah Tapi lu gak dikeluarin Lama-lama kan dia busuk Terus lama-lama dia banyak Dia banyak-banyak Sampai akhirnya dia berludak Masuk rumah sakit Lagi Itu yang Udah HB gue turun Terus Dan lain-lain Gue sesak sana-sini Gue tetep masih Perjuahin gue Kalo bisa gue gak bisa cuci darah Gak usah cuci darah Gue pulang Mau pulang ke rumah dari rumah sakit Abis dirawat Karena gue kekah tetep gak mau cuci darah Tanggal 11 September Gue inget banget 11 September Gue jatuh di rumah sakit Di RSPI Puri Itu langsung gue gak sadar sama sekali Dia langsung masuk ke ICU Maknya nelfon gue Dan gue langsung masuk ICU Dan nyokap gue nelfon dia Langsung Gue gak tau kenapa itu nyokap gue nelfon Dan ampe akhirnya gue maghrib ya Gue maghrib masuk ICU Bukanya lu jatuh di langsung-langsung ICU ya? Masuk-langsung Terus tindakannya tuh maghrib Gue dibikinin jalur cuci darah disini Dibikin CDL namanya jalur cuci darah Pertama gue disini Gue langsung cuci darah Dan gue sadar-sadar itu udah besokannya Gue dicuci darah kedua kali Itu gue baru sadar kalo gue udah dicuci darah Berarti gue dateng lu gak tau? Gue tau, gue tau temen gue dateng Tapi gue tuh gak tau siapa Gue cuma tau suaranya Kayak orang tuh kayak jikirin gue Kayak orang tuh ngebacain gue doa Disini gue tuh pasrah banget Lu tuh dari mulut Nih yang gue liat ya kan Gue masuk ke ruang ICU Itu pertama kali gue masuk ke ruang ICU Ya Allah, gue di luar kan Gue abis sholat isah Ya Allah, gimana ini temennya Arum ya Terus gak lama Mak bokap lu manggil gue Lu masuk, lu masuk atau gitu Lah om gak masuk Nah kamu aja duluan Itu nyokop Itu bokap gue takut Bokap gue takut Batesan gue disuruh masuk Pertama kali masuk tuh gue Eh emak lu Abis itu gue Gue gak enak karena itu keluarga-keluarga yang banyak kan Gue ngajak adek lu mau masuk bareng abang gue Adek gue juga gak mau kan Atau abangnya takut Cuman gue bilang Udah ayo Monik Masuk aja masuk Masuk ke dalam Itu tuh rasanya tuh sunyi banget Gue udah gak tau Temen gue bentuknya kayak apa lu kayak apa Gue gak tau Sampai sana Dia tuh keluar darah dari mulut lu tuh Sini masih ada darahnya nih Sini masih ada darah Terus dia tuh yang Lu tuh kayak gitu Oh iya Gue itu saking gak sadarnya Nih disini dikasihnya knit knit Apa nadi Nadi ya Terus kasih yang begini Bener ya Gue abis itu Temen Lu harus pada Ngerasain kalo udara yang lu yurup disitu Bener berkah amat banget Dari Allah sumpah Gue ngerasain itu Oksigen bener-bener Lu narik oksigen satu-satu tuh Susah-susah banget Udah sampe akhirnya gue sadar Gue udah kecuci darah dua kali Udah gue disitu pasrah Gue bener-bener kalo ditanya Gue hancur gak sih saat itu Hancur banget Beneran Gue hancur banget saat itu Karena dia usia segitu ya kan Iya Lu bayangin lah usia segitu Terus lu harus sakit Itu kalo ditanya gue Bohong lah kalo dibilang Gue tegar Gue kuat Gue gak nangis Itu bohong Gue tuh sering banget Perang sama diri gue sendiri Kenapa mesti gue yang sakit gitu ya Iya Agar lu gak ketemek-nek ya Bener 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 gitu Itu bener rasanya kayak gitu Segitunya Mi Rasanya sampe lo Kayak yang rasa Ini Allah tuh jahat banget gak sih sama gue Tapi disitu gue sadar Oh mungkin Ini dikasih peringatan gitu loh Jadi manusia tuh harus jadi lebih baik lagi Mungkin gue dikasih sakit ini biar Gue tuh baik gitu Jadi orang yang lebih baik gitu Sepanjang lu Cidara Persayalah temen lu kalo lu Cidara Opa-opa coy Karena lu temen-temen lu gak jarang ya seumur dia Iya Di tempat gue tuh bener-bener temennya tuh opa-opa Oma-oma Yaudah gue menjalankan hari-hari gue ya dengan Gue seminggu dua kali ke rumah sakit Cidara Main sama temen-temen Ya itu sih gengong nenek-nenek yang sekarang Kesisa tinggal gue doang Udah pada meninggal satu-satu Udah pada pergi satu-satu Udah pada pergi satu-satu Gue masih ya insya Allah lah kalo umur panjang amin 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 Akhirnya gue pindah udah gak di RSPI Puri Gue pindah ke deket rumah gue Percayalah kalo kalian pake BBJS itu gak serumit Memang rumit tapi kalo diikutin step-stepnya Diikutin tahap-tahapnya Percayalah kalo itu sebenernya mempermudah kalian Sebenernya itu memang kepentingan nih Iya itu kepentingan Mereka kan ibaratnya tugasnya mereka seperti itu Udah prosesnya Udah pakemia mereka gitu loh Caranya tuh memang harus kayak gitu Dan yang sakit itu juga bukan lu doang gitu kan Banyak juga orang yang sakit kayak gitu Dan intunya sabar sih Sabar Kalo lu pake BBJS lu harus sabar Panjang banget perjalanannya Dari yang gue damai sama diri gue sendiri akhirnya Ya gue terima dengan ikhlas gitu loh Mi Kalo gue tuh yaudahlah gue terima gue sakit Jadi ibaratnya nih ibaratnya Lu terima nasi udah jadi bubur Tinggal lu enakin tuh lu kasih cakwek Lu kasih kecap asin Lu kasih ayam Ayam Gimana tuh cara lu gak enakin itu Ini tiba-tiba kena katarak Tiba-tiba loh gue kena katarak dini Kasih tau mata lu Ini dia punya saringan Oh ini nih Nah tuh lu keliatan kan tuh Jadi tuh ada putih yang titiknya itu lebih terang daripada yang sebelahnya Liat tuh Nah coba yang sebelahnya udah bedain yang sebelah Sebelah udah bersih Gue berobat di polimata juga temennya Again opa-opa, oma-oma Dan percayalah kalo lu sakit Lu damai sama diri lu Itu dilewatin gak ada beban coy Nah perasaan itu Seinget gue lu jantung dulu deh coy Bukan jantung Bukan bocor Jantung tuh bukan bocor Namanya orang cuci darah ya Namanya orang cuci darah Itu kan mesin ya Ngomong-ngomong Kalo cuci darah itu ibaratnya Lu punya ginjal Tapi ginjal lu tuh di mesin itu gitu loh Jadi Namanya mesin Tarikannya mesin kan beda sama tarikan manual Biasa tubuh organ gitu Jadi lama-lama tuh denyut Jantungnya tuh mengecil Mengecil gitu loh Itu dulu gue sempet di katheter Di katheter jantung nih disini Pas dibilang Oh mungkin ini pasang ring Tapi alhamdulillahnya Bukan Jadi tuh hanya penurunan Pompa jantung Nah itu tuh dilatihnya Lu kayak tiap pagi 1.6 bangun lu jalan Ya sebenernya ya Kalo mau jantung lu yang Kencang denyutannya tuh gampang sih sebenernya Caranya olahraga Tangkat beban Kalo orang bilang Gue gak bisa lari orangnya Gue gak bisa yang lari kencang Percayalah itu bohong Karena sebenernya Sebenernya orang itu pasti bisa lari kencang Tapi Lu kasih aja anjing di belakangnya Bodo amat Itu karena dia kencang-kencang aja Atau enggak lu copet Kalau lu lari tuh kencang Eh gue belum cerita ya Dia itu siapa Siapanya gue Nantilah terakhir ya Nanti ya Jadi drama hidup gue tuh banyak banget Setelah melewati Gue terimalah dengan cuci darah ini Terjadilah Gue harus dikater jantung Udah lewat itu Terjadi lagi Mata gue katarak Lu gimana sih gak bisa liat Mata lu katarak Gue bakal jawab Iya Emang iya Mata lu katarak Padahal baru setengah lagi dibenerin Kalo lu sakit ginjal Ini cuman ginjal lu yang sakit coy Hidup lu gak sakit Dan lu tuh cuman gagal ginjal Lu gak gagal-gagal hidup Itu yang gue tanemin sama hidup gue Karena Kenapa gue bisa Gue masih kerja ya temen-temen Jangan percaya kalo orang bilang Gagal ginjal gak bisa kerja Itu bohong menurut gue Ya walaupun awal-awal gue kayak gitu Gue bener-bener awal-awal tuh kayak mayat hidup banget Kayak cuman di kasur Dikasur Itu kenapa? Karena gak damai sama hati gue Gitu loh Lu ngerasa kayak Misalnya sakit Oh gue mesti Aduh Iya meramai gitu loh Gue sakit Gue tuh Bener-bener Bukan yang Dengan mudah gitu aja loh Kalo gue tuh Awal sakit Gue sering sesak Sering masuk UGD Sampai yang seminggu sekali Gue masuk UGD Sampai orang UGDnya Bosan kayaknya sama gue Oh iya lu dulu awal-awal Sering masuk UGD Iya awal-awal Gue gagal ginjal Hidup gue tuh gak gagal Gue masih musti nyambung Lagi ke belakangnya Gimana Masih panjang lagi Perjalanan gue Jadi kenapa Kita gak bisa Dandanin daerah matanya Karena katarak Karena gue baru operasi katarak Sebulan yang lalu Lu tuh Sering apa Misalnya orang gagal ginjal Itu obatnya tuh Ketau gue banyak banget kan Banyak-banyak Dan itu rata-rata vitamin Sama lauk lu juga Kebanyakan vitamin lu Obat lu ya Minum obat tuh Rasa tanggung jawab Terhadap diri lu sendiri sih Karena gagal ginjal itu Minum airnya Kenapa harus di tahan-tahan Oh iya Orang gagal ginjal itu Minumnya itu sedikit Temen-temen Sedikit Cuman Sebotol Mineral Segini nih Yang 600ml Gue tuh hanya segitu Sehari Walaupun kadang gue lewat-lewat Dikit Kadang 700 Kadang 800 Tergantung cuaca aja Kalo cuacanya panas Gue bisa Nambah Kalo cuacanya dingin Gue bisa turunin Dan itu termasuk dengan air Sob Kalo lu makan sob Air ager Kalo lu makan ager Itu tuh masuk hitungannya Dia pertama kali sakit itu Cuman berapa 400? Eh 250 Air? 250? Eh enggak enggak 500 Gue sempet 500 Terus gue naik 1000 Sampai akhirnya gue turun lagi ke 600 Tapi kan lu dapet berita kalo lu itu Sakit ginjal itu Sebenernya dari jauh dari pertama kali lu dilahirkan di dunia kan Di ginjal lu sebenernya ada 2 Tapi yang satu udah gak Itu dia gue bingung Jadi setelah 24 tahun Itu baru kedetect kalo ginjal gue tuh Ternyata cuma satu Yang satu tuh tidak hidup Mungkin itu pengaruh Karena gue lahir prematur Gue tuh kecil tuh sering loh Yang sakit tipe Sakit DBD Tapi gak pernah ngecek kayak Ginjalnya tuh gimana gimana gitu loh Sampai akhirnya ya gue sakit itu baru di cek Di USG ginjal gue gak ada Wah ginjal yang gada tuh maksudnya gimana? Gak gede gitu? Gak keliatan gitu loh Lu di USG biasa gitu Gak keliatan ginjal gue Ternyata setelah di MRI Dia baru keliatan dan posisinya di belakang sini nih Nah terus ada ini gak? Niatan buat kayak transplantasi? Nah iya itu gue lagi proses Itu tuh alhamdulillah Sekarang tuh lagi proses Walaupun prosesnya Maju mundur maju mundur Karena prosesnya tuh panjang ternyata Bukan yang lu dateng kucuk-kucuk mau Saya mau operasi nih saya ada donornya Langsung di dedel Gak bukan yang kayak gitu Gak itu tuh prosesnya banyak banget Dan gue tuh setelah melewatkan Dua kali proses Dan alhamdulillah Semoga yang ketiga ini bisa berjalan dengan lancar Sebenernya bisa Bokap tuh bisa Donor Tapi bukan penonor yang perfect Karena Dia kelebihan keratin 0,2 Masih Masih Walaupun udah bisa diturun Ya kayaknya Gak ada perkembangan Jadi Insya Allah banget Doein aja temen-temen Nyokap yang bakal Donor Nyokap gue yang bakal Donerin Insya Allah Lancar ya Allah Tante Gue gak tau malah itu Lagi Lagi pengumpulan data Abis data Baru kayak Baru psikologi Terus avokasi Avokasi Baru Tes-tes dan lain-lain Oke Gue Alis gak apa-apa kan Ini semenjak dia sakit ya Pemirsa Dia tuh jadi kayak Yang bersihal Kata gue Ya Allah Sejak kapan orang begini Indomie gue udah gak pernah sentuh selama ini Boba-boba gue udah anti-anti Jadi gini pemirsa gue Menyunyun itu Temen dari kuliah Jadi udah tau lebih ya Kita temenan ya Lebih lah Udah lebih Udah melawatkan Sekian Purnama Iya Mudahnya juga gerhana Gue sebenernya tuh temen dari kuliah Deket banget Nempel banget Dan itu Nempelnya juga karena Tragedi Apa namanya Kartu asuransi Kartu asuransi Nah itu dia Video part satunya Pemirsa Jadi nanti untuk lanjutannya Part 2 nya Ada di sebelah sini Di sebelah sini Kalian klik aja langsung ya Kalo disini belum ada Berarti belum gue upload Jadi Tungguin aja Sampai sini ada videonya ya Yaudah langsung Jangan lupa klik like Subscribe Dan juga tungguin video part 2 nya Daaaah Tidak K senin Nah Ya Si Disini Terima kasih.